Ia calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi sejumlah pondok pesantren di Sukabumi. Dalam kunjungannya Ridwan Kamil menjadi pemateri di hadapan mahasiswa dan santri Samsul Ulung Kota Sukabumi. Dalam kunjungannya ke Sukabumi calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi sejumlah pondok pesantren. Ridwan Kamil juga memberikan kuliah umum tentang kemajuan teknologi dan bahasa Inggris. Kedatangan Ridwan Kamil ke Kota Sukabumi selain memenuhi undangan dialog bersama mahasiswa dan santri Samsul Ulung di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi, juga melakukan kampanye menemui warga untuk meninjau pembangunan pasar pelita. Dunia ini makin kompetitif, kita tambahilah siswa-siswa Samsul Ulung dengan kemampuan bahasa Inggris dan teknologi. Kedua, dunia makin ekstrim, terkuatlah spiritualitas, karena dunia ini makin aneh-aneh. Yang ketiga, dunia juga makin berbahaya, lumi Samsul Ulung harus menjadi pemberi pesan perdamaian, tidak hanya ke Indonesia, tapi ke dunia. Yang keempat, dunia makin terkoneksi, manfaatkan peluang terkoneksian ini untuk perubahan ekonomi ke umat. Ridwan Kamil dijadwalkan akan menghadiri beberapa agenda di Sukabumi, dengan bertemu sejumlah tokoh serta didampingi calon wali kota dan calon wakil wali kota Mulyono dan Ima Selamet, yang didukung partai Nasdem, P3, dan PAN. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.